Kenapa kita mulai 116 ini? Takat dasa an kulli su'wahain Takat dasa artinya bersih Takat dasa artinya suci Jadi fa'ilnya huwa Siapa itu Allah? Allah bersih, suci Dari segala keburukan Halak kehancuran Coba dipahami baik-baik Artinya Allah pertama Tidak punya sifat-sifat yang tak layak Baginya Umpamanya lupa Umpamanya salah Umpamanya ada kekurangan Enggak, enggak ada Ada keburukan, enggak ada Cempurna pokoknya Apanya zatnya, sifatnya Oleh karena itu Perbuatannya juga Kalau ada perbuatannya Yang menurut pikiran kita Enggak bagus Nah nampaknya kita memang Sekerang beristighfar Kemarin kebakaran Terus kematian Terus apalagi ya Yang kita kategorikan Sebagai musibah Dalam tanda petik Menurut pikiran kita Umpamanya Di sisi lain Secara akidah Tak ada satu peristiwa Kecuali atas kehendaknya Maka Serta-merta Disadari Atau tidak Umpamanya Muncul dalam pikiran Dalam hati Apalagi Kalau diucapkan Kok Allah Diam aja ya Kok Allah Begitu ya Karena didasari Oleh bahwa Setiap peristiwa Adalah Dari Allah Nah Itu Masuk kategori Tidak mensucikan Apakah pada titik itu Kita memang harus Berkata Astagfirullah Lalu bagaimana Jalan keluarnya Jalan keluarnya Kita harus membedakan Antara perbuatan Allah Dan perbuatan Kita Antara Pikiran Allah Dalam tanda petik Pikiran kita Oleh karena itu Kategori Positif Negatif Sebuah peristiwa Dalam hidup ini Ada musibah Ada nikmat Itu hanya Dalam Pikiran Kita Saja Tidak boleh Dinisbahkan Kepada Allah Nah Allah itu Mengantisipasi Di satu sisi Manusia Enggak lepas Dari perasaan Kayak begitu Pikiran Kayak begitu Di sisi lain Allah Tak mungkin Perbuatannya Buruk Negatif Maka dia Berfirman Wama Asal Bakamin Hasanah Famin Buah Wama Asal Bakamin Sayyiyah Famin Napsik Itu adalah Jalan keluar Antisipasi Ini masalah Kita Kenapa 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 Kesandung Kenapa Kebakaran Itu salah Kenapa Ketabrak Mobil Jangan Jangan Nyalain Allah Itu Antisipasinya Masuk Kategori Taqad Dasa Kita Mentakdiskan Mata Mata Nazzaha An Kuli Aib Wasyain Syain Sama Dan Dia bersih Dari setiap Aib Kekurangan Syain Sama Celak Bersih Bersih banget Ya Ibarat Emas Nggak Bisa Dibaratkan 24 karat Nggak Bisa Dibaratkan Oke Kebayang Insya Oleh Karena Itu Ketika Muncul Perpikiran Perasaan Kata-kata Atau Tidak Dalam Hati Saja Umpamanya Kok Begini Kok Begitu Allah Kenapa Allah Bikin Tikus Maselin Kenapa Bikin Bikin Itu Nah Tuh Allah Udah Jawab Dia Nggak Akan Ditanya La Yus Alu Yus Alulaknya Nafi Bukan Nahi Tapi Dibalik Nafi Ada Nahi Jangan Jangan Tanya Allah Apa Yang Dia Perbuat Wahum Yus Alun Maksudnya Kita Mereka Maksudnya Kita Yang Akan Ditanya Jangan Tanya Dia Kenapa Begini Kenapa Begitu Kenapa Itu Yang Batil Gagah Gagah Kokoh Kuat Dan Lain Lain Tapi Yang Hak Itu Umpamanya Lemah Umpamanya Lagi Nggak Cinta Jangan Tanya Tapi Kamu Nanti Yang Ditanya Kenapa Kamu Lemah Itu Bagian Dari Akidah Yang Ke 116 Nomor 17 Doa Orang Hidup Sedekah Mereka Bermanfaat Manfaat Telamuat Bermanfaat Bermanfaat Ayo Kita Baca Fateha Gitu Umpamanya Jangan Gambarkan Fateha Secara Fisik Ibarat Paket Kemudian Dikirimi Baca Fateha Dapet Pahala Terus Pahalanya Ibarat Paket Itu Kan Ada Sekelompok Orang Yang Merasionalkan Begitu Ini Suara Siapa Itu Coba Dimute Oke Kita Teruskan Jadi Baca Fateha Terus Dikirim Bukan Fatehah Bukan Juga Pahalanya Seperti Yang Dirasionalkan Oleh Orang Sebelah Tetapi Doanya Ya Allah Sampaikan Itu Doanya Siapa Berani Klaim Bahwa Doa Itu Tak Didengar Itu Satu Sudah Kebayang Insya Itu Akidat Tahawiyah Wafi Doa Il Ahya Wasodakatihim Manfaah Sedekah Saya Sedekah Amal Jariah Buat Si A Umpamanya Siapa Berani Terus Kita Berdoa Ya Allah Pahalanya Buat Si A Si B Si C Siapa Berani Klain Bahwa Doa Itu Tak Sampai Kalau Almarhum Hasim Muzani Bagus Sekali Jawabannya Itu Pasti Sampai Kalau Enggak Sampai Dia Kembalik Lagi Nah Buktinya Enggak Balik Lagi Kiriman Kita Ya Bet Tidak Oke Jadi Doanya Lihat Maka Ketika Saudara-saudara Kita Tahlil Tahmid Diawali Dengan Bacaan Kalimah Baru Doa Dalam Doanya Itu Allahumma Ausil Sawabama Karaknahu Min Al-Quran Al-Karim Wama Hallal Nahu Min La Ilaha Illallah Wama Sabbah Nahu Min Subhanallah Wama Sallainahu Ala Nabiyina Muhammadin Sallallahu Ala Sallam La Arwah Hijami Ahlil Kubur Min Al-Muslimin Wal-Muslimat Wal-Mu'minin Wal-Mu'minat Khususan Ilah Ruhi Manijita Ma'na Hahu Nabi Sabah Khususnya Buat Ruh Orang Yang Menyebabkan Kami Berkumpul Di Sini Kan Jelas Sekali Lihat Doanya Kalau Dalam Konteks Doa Nggak Ada Pedoman Lain Udoni Astajiblakum Pada Nomor 118 Itu Doanya Kayak Korban Yang Sampai Itu Niatnya Doanya Bukan Dagingnya Dagingnya Dikasih Pakir Miskin Oke Selesai Tapi Kalau Perlu Juga Ditambahkan Doa Itu Bukan Yang Dimulut Doa Itu Adalah Usaha Usaha Dan Doa Ibarat Dua Sisi Mata Uang Ya Dua Sisi Mata Uang Tetangga Sebelah Rajin Sholat Rajin Puasa Rajin Doa Tapi Nggak Usaha Itu Bukan Doa Maka Nabi Bersabda Pada Orang Yang Selamanya Di Masjid Itu Tuh Yang Lagi Mikul Kayu Bakar Jauh Lebih Bagus Ketimbang Engkau Doa Usaha Dua Sisi Mata Uang Kalau Dicoba Dibandingkan Mana Yang Lebih Baik Yang Lebih Baik Adalah Usaha Doanya Udah Berubah Bentuk Bukan Cuma Ungkapan Ucapan Permintaan Tapi Udah Bentuknya Usaha Itu Doa Maka Tadi Ilustrasinya Tetangga Sebelah Kanan Rajin Puasa Zakat Sholat Terus Doa Katakan Tapi Nggak Usaha Sementara Yang Sebelah Nggak Doa Doa Dalam Artian Dia Meminta Usaha Multu Yang Berhasil Kalau Dibanding Selesai 118 Wallahu Ta'ala Yastajibu Da'awat Ini aksioma Pasti Allah Pasti Menjawab Mengabulkan Mengijabah Da'awat Doa Doa Pasti Udah Kebayang Pastinya Lempar Batu Ke atas Pasti Jatuh Atau Nggak Pasti Klereng Pasti Jatuh Kayak Begitu Pastinya Maka pada Jumlah Ayat Tentang Doa Itu Jumlahnya Syartiyah Jumlahnya Syartiyah Jumlah Syartiyah Itu Amr Amr Jawab Ud'uni Mintalah Kepadaku Jawabnya Astajib Astajib Jazam Jawab Itu Bernilai Syarat Aku Mengijabah Syaratnya Doa Doa Meminta Dan Usaha Pasti Pastinya Kayak Lempar Batu Ke atas Ada Orang Komplen Saya Doa Mulu Nggak Diijabah Jawabannya Gampang Yang Anda Lempar Bukan Batu Yang Anda Lempar Kapas Angin Anginnya Kenceng Jatuh 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 Tapi Nggak Tahu Dimana Jatuh Bisa Di Laut Bisa Juga Di Hutan Soal Pasti Pasti Nggak Mungkin Nggak Jatuh Apa Maknanya Nanti Lama Jatuh Namanya Luar Biasa Sampai Di akhirat Baru Diterima Maka Kata Allah Dalam Buku Disebutkan Nih Yang Dulu Kamu Minta Dulu Kan Kamu Minta Pengen Bisa Baca Kitab Gundul Iya Apa Nggak Kok Nggak Bisa Bisa Bukan Batu Dilempar Kapas Baru Nanti Bisa Bisa Di Akherat Nih Dulu Kamu Pengen Minta Bisa Baca Gundul Apa Pala Udah Gundul Belum Bisa Juga Duluan Palanya Yang Gundul Akherat Karena Yang Dilempar Kapas Oke Wayak Dil Hajat Yak Menetapkan Melaksana Hajat Kebutuhan Ya Seirama Layas Tajibu Da'wat Sama Yak Dil Hajat Nah Kemudian Ketika Ada Dalam Hati Perasaan Doa Belum Diterima Salah Berfikirnya Salah Berfikirnya Bagaimana Coba Lihat Yang Belum Diijabah Katakan Dibanding Dengan Yang Sudah Diijabah Bahkan Yang Sudah Diijabah Pun Ada Yang Banyak Diberikan Tanpa Diminta Bandingkan Itu Bisa Jadi Satu Berbanding Seribu Betapa Banyak Kita Gak Minta Udara Kita Gak Minta Air Kita Gak Minta Mata Gak Minta Telinga Itu Tanpa Minta Dikasih Nah Maka Ketika Berusaha Pikiran Membanding Ini Maka Kita Tak Berharap Akan Diijabah Diijabah Doa Sebab Bagian Dari Sifat Karakter Allah Dia Pasti Akan Memberi Tanpa Diminta Selama Cintanya Diraih Boleh Diilustrasikan Punya Anak Soleh Rajin Luar Biasa Itu Belum Minta Udah Dikasih Sama Si Bapak Bahkan Bapaknya Mikir Apa Saya Pengen Ngasih Hadiah Rajin Benar Soleh Iya Atau Tidak Nah Itu Yang Harus Bagaimana Kita Di Sisi Allah Ibarat Orang Tua Dan Anak Menjadi Anak Yang Soleh Maka Orang Tua Itu Akan Memberi Tanpa Diminta Solehnya Kelewatan Umpamanya Itu Menolak Jangan Bapak Buat Saya Cukup Sekian Udah Terima Kasih Sama Bapak Gak Usah Dibeliin Itu Lagi Nanti Banyak Kebutuhan Yang Lain Ada Gak Orang Orang Yang Punya Hubungan Dengan Allah Kayak Nah Puncaknya Itu Andai Kata Engkau Masukkan Aku Kenerakan Gak Apa-apa Yang Penting Kau Ridho Kan Itu Gambaran Dari Kehidupan Keseharian Hubungan Kita Dan Allah Hubungan Kita Sebagai Anak Dan Orang Tua Jangan Banyak Minta Nah Kalau Jangan Minta Minta Jangan Banyak Doa Kalau Begitu Ngapain Syukur Terima Kasih Ya Allah Kau Pertemukan Terhadap Kesehatan Juga Lagi Sakit Itu Terima Kasih Sehat Terima 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 Allah Sudah lama Kau Beri Kesehatan Ini Baru Dua Hari Sakit Ayo Ini Sudah Tua Dapada Uzur Masih Ada Peluang Terima 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 Kebayang Belum Lagi Kalau Dirinci Apa Namanya Nikmat Allah Selama 80 Tahun Selesai Iya Oleh karena Itu Yang Melawan Yang Bisa Melawan Kezaliman Adalah Dua Serahkan Kepada Allah Puncak Penyerahannya Adalah Mubahala Maka Allah Cantik Sekali Punya Makar Kalau Kita Belum Tentu Mampu Begitu Dia Mampu Silahkan Mereka Bikin Rencana Lagi Rencana Lagi Bagaimana Menjegal Yang Hak Dengan Cara Yang Batil Allah Gambarnya Ketawa Aja Allah Andai Kata Kalian Sedunia Berhimpun Mengatur Rencana Untuk Menutup Cahaya Allah Ada Ayatnya Apa Mereka Mau Menutup Cahaya Allah 119 Dia Memiliki Segala Sesuatu Sesuatu Dulu Sudah Diurai Dari Sa'a Sa'a Ya Sa'u Lumrah Kita Mengucapkan Insya'Allah Kehendak Ya Sa'u Kehendak Mayu Apa Itu Man Sa'a Fal Yukmin Wom Sa'a Fal Punya Kehendak Lalu Masdarnya Syai Artinya Sebuah Perbuatan Tak Mungkin Terjadi Tanpa Kehendak Di Kehendak Saja Bahasa Teknisnya Adalah Niat Baru Niat Saja Itu Milik Allah Niat Itu Ya Meliku Pullah Syai Segala Sesuatu Mulai Yang Di langit Yang Di bumi Antara Langit Dan Bumi Di dalam Bumi Di bumi Saja Ada Kita Pada Diri Kita Ada Dalamnya Ada Lahir Ada Batin Ada Jasmani Ada Ruhani Ruhaninya Emang Milik Dia Udah Semua Itu Diungkap Dengan Kata-kata Kula Syai Itu Milik Milik Allah Tangan Milik Allah Bukan Cuma Tangan Tapi Tenaganya Telinga Bukan Cuma Telinga Tapi Potensi Mendengarnya Dan Dalam Tubuh Manusia Yang Luar Biasa Menjadi Dinamonya Penggeraknya Adalah Pikiran Pikiran Milik Allah Otaknya Secara Fisik Potensinya Itu Juga Milik Allah Dia Berfikir Maka Kehati Kemudian Muncul Jadi Niat Itu Milik Allah Karena Itu Hati-hati Gitu Kurang Yang Yang Melikuhu Yang Yang Melikuhu Dibetulin Yang Yang Melikuhu Sya'i'un Dan Dia Tidak Bisa Dimiliki Dikuasai Oleh Sesuatu Sekarang Sedang Viral Rencana-rencana Menghadapi 2024 Yang Merencanakan Individu Atau Kelompok Semuanya Milik Allah Bentuk Rencananya Strateginya Dasar Pemikirannya Termasuk Pikiran Jahatnya Semuanya Milik Allah Itu Coba Bagian Dari Akhidah Kita Oleh Karena Itu Terkait Dengan Kekuasaan Apa Itu Firman Allah Yang Berbunyi Lanzingul Mulka Itu Apa Itu Tuktil Mulka Dia Yang Memberi Kekuasaan Dia Yang Mencabutnya Dia Yang Ini Dia Yang Itu Apa Ayat Kumu Sina Aduh Burina Apa Ayat Patarjani Apa Ayat Tuk 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 Til Mulka Mantasak Itu Dia Watan Zingul Mulka Mantasak Watu Izzu Mantasak Watu Zillu Mantasak Wa Izzu Mantasak Iya Bia Dikal Khair Inna Ka'alakul Lishain Khadir Baca Itu Banyak Banyak Baca Dalam Rangka Melihat Fenomena Situasi Kondisi Berhadapan Dengan 2024 Umpamanya Eh Allah Melihatnya Itu bagian Dari usaha Kita Sebagai Umat Wah Ya Ya Betidak Baru Allah Memperhatikan Dan Akhirnya Menjadi Kewajiban Dia Dalam Tanda Petik Ya Dia Gak Bisa Dikuasai Oleh Apapun Oleh Pangkat Oleh Jabatan Oleh Jenderal Oleh Pistol Oleh Apa Saja Ya 120 Wala Ghinan Anillah Ta'ala Tarfata'in La Ghinan Anillah Ghinan An Allah Tidak Membutuhkan Kepada Apapun Sesuatu Itu Tarfah Sekedipan Sekejap Ain Mata Paham Pagi Sampai Sore Malam Ketemu Pagi Lagi 24 jam Gak Ada Potongan Detik Dimana Allah Butuh Kepada Sesuatu Ini Penegasan 118 119 Waman Istagna Anillah Tarfata'in Dan Siapa Tak butuh Istagna'an Tak butuh Kepada Allah Tarfata'in Walaupun Sekejap Fakat Kafar Kafir Dia Wasoro Min Ahlil Hain Hain Hina Celaka Neraka Maksud Maka Dia Menjadi Ahli Neraka Sudah Faham Itu Kayak Begitu Allah Memprotek Ketauhidan Kita Dimana Saja Kapan Saja Dalam Situasi Dan Kondisi Apa Saja Substansinya Disuruh Ingat Allah Jangan Lupa Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Pokoknya Gempa Yang Menimpa Sumatera Barat Pada Waktu Itu Viral Ditayangkan Di Televisi Bergoyang Itu Gedung Tinggi Berhamburan Orang Semuanya Tak Ada Kata Yang Diusapkan Kecuali Allahu Akbar Gitu Cara Allah Maka Analisis Kita Melihat Dari Ketauhidan Habis Kemarin Lagi Tenang Pada Lupa Zikir Kepada Allah Gimana Supaya Zikir Dihajar Pake Goyang Gedung Lempah Wari Nah Sejatinya Zikir Ingat Kepada Allah Itu Jangan Cuma Karena Ada Gempa Ada Nikmat Pun Harus Zikir Jauh Lebih Dasyat Subhanallah Ini Sudah Pada Sarapan Tadi Subhanallah Udah Ada Kopi Udah Ada Nasi Goreng Udah Ada Mau Aus Mau Minum Mau Tidur Minum Udah Ada Air Ya Tidak Sejatinya Begitu Itu Terbiasa Dalam Kondisi Aman Maka Dalam Kondisi Bahaya Huruh Hara Bukan Cuma Tambah Kaget Tapi Bisa Jadi Itu Memberikan Ketenangan Karena Iman Adalah Aman Sesuatu Yang Memberikan Rasa Aman Iya Sekejap pun Allah Tak butuh Kepada Sesuatu Apa Saja Baru Diarahkan Kepada Kita Oleh Imam Tohawi Barang Siapa Yang Tak butuh Kepada Allah Betapapun Rasa Tak butuh Kepada Allah Itu Hanya Sekejap Mata Pakut Kafar Maka Menjadi Korelatif Dengan Sabda Nabi Umpamanya Melakukan Sesuatu Yang Baik Bacalah Bismillah Atas Nama Allah Bismillah Itu Kan Korelatif Sekali Agar Kita Senantiasa Ingat Bahwa Segala Sesuatu Terjadi Karena Allah Gak Boleh Bukan Karena Allah Apalagi Kita Menghindar Dan Beristighfar Kalau Itu Menyebutnya Fenomena Alam Itu Kaum Naturalis Dahriyin 121 Wallahu Yagdobu Wayardo Allah Allah Artinya Hak Allah Dia Sifatnya Bisa Marah Bisa Senang Marah Senang Ya Laka Ahdin Minal Waro Tidak Seperti Manusia Pada Umumnya Waro Itu Artinya Manusia Manusia Punya Marah Punya Cinta Punya Tapi Dalam Konteks 121 Ini Maksudnya Jangan Samakan Marahnya Allah Dengan Marahnya Manusia Jangan Samakan Ridoknya Allah Dengan Ridoknya Manusia Bagaimana Membedakannya Marahnya Manusia Ridoknya Senangnya Cintanya Manusia Itu Ada Tendensi Ada Kepentingan Tapi Allah Tidak Punya Kepentingan Apa-apa Kalau Allah Menyuruh Kita Beribadah Bukan Karena Kepentingan Dia Tidak Kepentingan Manusia Itu Sendiri Maka Makna Berikutnya Sejatinya Ibadah Itu Tidak Usah Menunggu Perintah Allah Tidak Usah Menunggu Perintah Allah Yang Tidak Usah Menunggu Perintah Allah Diberikan Ruang Tetap Apa Itu Yang Sunnah Itu Kan Bukan Perintah Allah Maka Allah Menjadi Luar Biasa Senang Ketika Bangun Malam Sholat Tahajud Notabene Adalah Sunnah Senang Apa Enggak Itu Kalau Allah Senang Senangnya Bukan Buat Dirinya Maka Menjadi Terhibur Umpamanya Bukan Tapi Untuk Orang Yang Melakukannya Itu Maksudnya Laka Ahadin Minal Waro Nah Kalau Dalam Hadis Kudsinya Umpamanya Allah Bersabda Atau Berfirman Taqallaku Biakhlakillah Berakhlak Dengan Akhlak Allah Sejatinya Kalau kita Senang 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 Juga Bukan Karena Kepentingan Marah Marah Juga Bukan Karena Kepentingan Tapi Baik Marah Maupun Ridho Sejatinya Lilah Karena Allah Kalau Nembak Karena Allah Itu Dia Lagi Perang Bismillah Nembak Cikir Terus Lagi Kisos Lagi Melaksanakan Kisos Hukuman Kisos Bismillah Kan Itu Ibadah Eh Dilihatnya Oleh Manusia Tak Suka Dengan Hukum Allah Sebagai Tidak Apa Namanya Bertentangan Dengan Kemanusiaan Jadilah Apa Namanya Tuhan Tuhan Selain Allah Yaitu Nafsu Eh 121 Berikutnya Apa 122 Wa Nuhibu Ashab Rasulillah Nuhibu Kita Ahlu Sunnah Kita Mencintai Sahabat Rasul Wala Wala Nufar Rit Fihub Bi Ahadim Minhum Kita Tidak Berlebihan Tidak Membedakan Mencintai Salah Satu Diantara Mereka Umpamanya Si A Lebih Cinta Kepada Abu Bakar Ketimbang Umar Si B Lebih Mencintai Umar Ketimbang Abu Bakar Lebih Mencintai Usman Ketimbang Ali Dan Sahabat Sahabat Yang Lain Umpamanya Itu harus sama Lanufar Rit Fihub Bi Ahadim Minhum Wala Natabar Min Ahadim Minhum Natabar Berlepas Diri Ini jumlah Penguat Dari jumlah Pertama Natabar Udah kebayang Maknanya Di Al-Quran Ada itu Kata Kama Tabar Rau Min Sebenar Ya Ufsinama Tau Tuh Ayat Ini Memahami Tabar Tabar Rau Min Al-Baqarah 167 Id Tabar Rau Al-Ladina Tubi Ingatlah Ketika Orang-orang Yang Diikut Berlepas Diri Berlepas Diri Min Al-Ladina Tabau Dari Orang Yang Mengikut Waro Awul Azab Mereka Melihat Azab Sampai Sini Haja Si A Ngikut Si B Waktu Hidupnya Si B Nya Dupun Putin Kuasa Ya 7 hari Berturutur Ntar Dateng Segelondong Emas Di rumah Umpamanya Mas Johnny Ada Enggak Yang Kuasa Ikutin Semua Itu Dia Akhirnya Masuk Neraka Dua-duanya Di akhirat Maka Dia Menuntut Yang Yang Ikut Si A Katakan Dukunnya Si B Nuntut Gara-gara Kamu Aku Jadi Masuk Neraka Nah Terus Si Dukunnya Berlepas Diri Itu Namanya Tabar Roa Enggak Aku Enggak Enggak Punya Hubungan Sama Kamu Itu Akhirnya Apa Itu Satu Sama Lain Saling Berlepas Diri Hubungan Antara Kita Dan Para Sahabat Yang Dihormati Itu Jangan Kayak Begitu Kan Kita Memang Ikut Sahabat Gak Ketemu Langsung Nabi Sahabat Sahabatnya Enggak Ada Ikut Tabiin Tabiin Nya Udah Nggak Ada Yang Ada Para Ulama Kita Ikut Para Ulama Ya Atau Tidak Nah Apa Kata Akidah Tuhawiyah Walana Tabarra Umin Ahad Min Kum Kita Nggak Bisa Berlepas Diri Nggak Mau Bertanggung Jawab Kok Bisa Bisanya Dia Bilang Begini Sebab Memang Jukung Hadis Nabi Nabi Berkata Ashabi Kan Nujum Aina Maq Tadaitum Ih Tadaitum Sahabatku Bagaikan Bintang Dulu Alat Tunjuk Adalah Bintang Mau Musafir Malam Hari Ke arah Mana Dia Nggak Tahu Nggak Ada lampu Nggak Ada Kompas Kan Lihatnya Bintang Itu kayak Begitu Sahabatku Begitu Kata Nabi Kas Habikan Nujum Aina Maqtadaitum Kemana Kamu Ikuti Ih Tadaitum Itu adalah Hidayah Atas dasar itu Imam Tohawi Ini Abu Ja'far Al-Warroq Orang Sufi Juga Wala Kita Nggak Boleh Berlepas Diri Dari Sahabat Tetap Berkat Mereka Maka Kemudian Kita Menjadi Kenal Ajaran Nabi Akhirnya Kemudian Sahabat Kita Nggak Ketemu Tapi Nggak Ketemu Ya Para Ulama Salaf Yang Masih Berpegang Teguh Pada Para Sahabat Tidak Mencacimaki Dan seterusnya Itu Sahabat Sahabat Diberikan Status Luar Biasa Di Sisi Agama Islam Di Sisi Allah Di Sisi Para Nabi Karena Mereka Itu Yang Difirmankan Oleh Allah Radiyallahu Anhum Waradu'an Mereka Senang Allah Allah Senang Mereka Kan Tadi Ada Di Ayat Apa Ini Poin 121 Ridho Allah Malah Allah Ridho Ridho Kepada Siapa Itu Para Sahabat Yang Dinyatakan Radiyallahu Anhum Waradu'an Kalau Saja Kita Mendengar Sebutan Nama Nabi Kita Menjadi Sunnah Allah Masalli Wasallim Alaih Allah Masalli Wasallim Maka Ketika Mendengar Nama Sahabat Kita Menjadi Wajib Dalam Tanda Petik Mengucap Radiyallahu Anhum Radiyallahu Anhu Kalau Sendiri Radiyallahu Anha Itu Lihat Di Buku-buku Qalat Aisyah Radiyallahu Anha Qala Ibnu Abbas Radiyallahu Anhu Bahkan Radiyallahu Anhumah Kalau Abbas Karena Ada Dua Ada Abbas Ada Abdullah Bin Abbas Nah Kembali Kita Tidak Boleh Berlepas Diri Dan Kita Harus Marah Kepada Orang Yang Memurkai Memarahi Mereka Para Sahabat Wabighairil Khair Yazkuruhum Juga Kepada Orang Yang Menyebut Ketidakbaikan Mereka Nah Ini Sudah Dilatar Belakangnya Ada Kelompok Aliran Yang Apa Namanya Memfitnah Naisah Masuk Neraka Kan Itu Luar Biasa Abu Bakar Osman Omar Itu Dilaknat Allah Mereka Itu Kalau Mendengar Nama Itu Disebut Bukan Radul Allah Lah 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 Imam Tuhawi Membersihkan Akidah Dari Sifat-sifat Seperti Itu Kita Tidak Akan Menyebutkan Para Sahabat Kecuali Dengan Yang Baik Wah Wahub Wahub Cinta Kepada Mereka Bagian Dari Agama Wah Iman Bagian Dari Iman Wah Ihsan Bagian Dari Ihsan Logikanya Gampang Tidak Sampai Ajaran Nabi Tanpa Mereka Tidak Sampai Ajaran Nabi Tanpa Tabi'in Tanpa Para Ulama Tidak Bisa Kan Kan Itu Logik Sekali Ya Jadi Hubuhum Din Bagian Dari Agam Bagaimana Kita Cinta Kepada Allah Kepada Rasul Tanpa Tanpa Menggunakan Tanpa Apa Namanya Tanpa Mereka Enggak Mungkin Itu Ada Viral Di Video Dicelak Mencelak Mereka Menurut Ini Menurut Itu Apaan Itu Begitu Videonya Yang Benar Adalah Menurut Nabi Menurut Nabi Jangan Menurut Mereka Mudah-mudahan Ada Di antara Kita Yang Apa Juga Nonton Ya Wabugduhum Kufrun Bukdu Memurkai Melakna Itu Kufur Kufur Artinya Mengingkari Paling tidak Mengingkari Jasa Mereka Mereka Dapet Ilmu Sekarang Ini Baik Lewat Buku Maupun Lewat Para Ulama Itu Dari Mana Kalau Bukan Dari Sahabat Maka Boleh Jadi Imam Tohawi Menyebutnya Kufur Dalam Memprotek Kufur Nikmat Boleh Wanifak Nifak Artinya Munafik Nifak Secara Harfi Artinya Berpisah Kayak Apa itu Kacang Nama kulit Nifak Nafak Pisah Sama juga Pisang Kita Kupas Pisah Dalam konteks Iman Iman Sama Amal Kita Beriman Yang Meramalkan Iman Dan Amal Sampai Kepada Kita Kan Nggak Langsung Dari Nanti Dilewat Sahabat Masa Nggak Diharbai Wat Tugyan Tugyan Artinya Melempuhi Batas Terlalu Terlalu Itu 123 Wanusbitul Khilafah Ba'da Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallama Awalan Liabibak Arsiddiq Radiyallahu An Ini Juga Menjadi Penting Karena Ada Fidomena Mereka Kelompok Yang Tidak Mengakui Kekhalifahan Abu Bakr Nisiddiq Jadi Anggap Mencuri Mencuri Ya Khilafah Nusbitu Meyakini Nusbitu Meyakini Artinya Kekhalifahan Setelah Rasulullah Pertama Kali Abu Bakr Nisiddiq Radiyallahu Tafdilan Lahu Menghormatinya Watakdiman Ala Jami'il Ummah Sama Memuliakan Abu Bakr Nisiddiq Dari Tokoh-tokoh Umat Yang lain Maksudnya Dari Kalangan Kaum Muslimin Yang lain Dan fakta Sejarahnya Memang Dia Setelah Nabi Mafat Dia yang Menggantikan Summa Li Umar Rab Nil Khattab Kemudian Umar bin Khattab Ini udah Ayat Politik Summa Li Usman Kemudian Usman Radiyallahu'an Summa Summa Li Ali Ibn Abi Talib Radiyallahu'an Humul Khulafa Rasidun Wal A'immah Al-Muhtadun Mereka Adalah Khulafa Jamaat Dari Khalifah Pengganti Para Pengganti Yang Penuh Petunjuk Rasidun Penuh Petunjuk Dan A'immah Jamaat Dari Imam Imam Paham Itu Al-Muhtadun Yang mendapat Didayah Dalam Al-Quran Ada ayat Berbunyi Begini Kuntum Khairah Apa itu Khairah Ummatin Kalau orang Siah Bukan Ummah Baca Kuntum Khairah A'immah Kenapa Karena A'immah Jamaat Dari Imam Kuntum Itu Ahlul Bait Kalian Ahlul Bait Adalah Imam Terbaik Itu Kalau kita Umat Disini Keteputulan Ketemu A'immah A'immah Imam Imam Pemimpin Oke Rasulullah Meninggal Diganti Abu Bakar Lewat Pemilihan Perdebatan Demokratis Oke Lalu Abu Bakar Meninggal Diganti oleh Umar Umar Itu Ditunjuk Atas Saran Abu Bakar Umar Meninggal Lalu Diganti oleh Usman Itu Dipilih Lewat Tim Para Ahli Oleh Enam Tokoh Jatuh Pilihan Kepada Usman Lalu Kemudian Kepada Ali Usman Meninggal Lalu Kemudian Berikutnya Ali Meninggal Bentuknya Dinasti Kerajaan Kerajaan Disebut dengan Bani Umayyah Habis itu Bani Abbas Runtuh Jadi Kerajaan Kerajaan Kecil Kacamata Politik Melihat Rasulullah Tidak Melahirkan Mewariskan Sistem Politik Nggak Nggak ada Sistem Politik Ya Tetapi Sasaran Tembak Reformasi Rasulullah Adalah SDM Kalau Sistem Mau Kerajaan Silahkan Mau Demokrasi Silahkan Mau Apa Saja Silahkan Yang penting SDM Itu Sasaran Tembak Reformasi Rasulullah SDM Apa La Ilaha Ilallah Raja Kalau Umpamanya Sistem Yang dibangun Oleh SDM Raja Adalah La Ilaha Ilallah Baik Apa Tidak Bahkan Di zaman Umawiyah Ada seorang Khalifah Yang oleh Sejarah Disematkan Sebagai Khulafak Rasidin Yang Kelima Umar Bin Abdul Aziz Raja Dia Jadi Sasaran Tembak Reformasi Yang Kur'ani Adalah SDM SDM Kan Disemat Oleh Hadis Nabi In Nama Bungi Setul Utam Mimam Akhlaq Akhlaq Adalah Sikap Sikap Adalah Pada Manusia Pada Manusia Maksudnya Pada Pikirannya Pikirannya Yang Didobrak Ada Idolohi Apa Dalam Pikiran Diganti Dengan La Ilaha Ilallah Itu Dia Sesaran Ketika Sudah Berlah Ilaha Ilallah Dipastikan Dimungkinkan Dia Akan Mengamalkan Dan Musuh Islam Tau Betul Itu Jangan Sampai Adalah Ilaha Ilallah Menjadi Bagian Dari Darah Daging Ada Yang Menjadi Bagian Darah Daging Sekelompok Para Ulama Para Baik Dan Memang Itu Yang Dihajar Jangan Sampai Generasi Berikutnya Kayak Begitu Caranya Bagaimana Teroris Radikal Apa Namanya Macam Macam Ya Tidak Seneng Mereka Itu Cuma Itu Nah Kembali Kesini Ada Seorang Apa Negara Wah Ahli Tata Negara Namanya Imam Mawardi Dalam Bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyah Dia Mengupas Ini Islam Tidak Mengurai Tentang Sistem Tapi SDM Buktinya Sistem Pemilihan Abu Bakar Itu Pakai Dipilih Tapi Umar Ditunjuk Itu kan Sistem Yang Berbeda Beda Usman Ditunjuk Oleh Tokoh 6 orang Tokoh Dan Berikutnya Kerajaan Kerajaan Emang Bukan Sistem SDM Iya Gitu Kurang Lebih 123 24 Sekarang Wa Innal Asyaratah Alladina Sammahum Rasulullah Sesungguhnya 10 Orang Yang disebut Rasulullah Dan Dinyatakan Masuk Surga Nashadullahum Itu Ini khobarnya Nashadullahum Biljannah Kami Kita Membenarkan Meyakini Mereka Pasti Masuk Surga Ada 10 Orang Dulu Waktu Diponduk Itu Dijadikan Selawatan Li Asyaratun Utfibihim Naral Jahi Naral Jahi Mithahimah Kita Bertawasul Mereka Maka Kemudian Bayat Berikutnya Yallabihah Yallabihah Yallabihusnil Khatimah Logikanya Sederhana Dia Dinyatakan Dinyatakan Oleh Hadis Hadis Hadisnya Benar Kata-kata Nabi Wahyu Bahwa Masuk Surga Maka Pikiran Kita Asumsinya Dia Orang Dalam Surga Kita Bertawasul Dengan Dia Dengan Mereka Kita Coba Mau bikin Sim Cari Orang Dalam Enak Atau Enggak Susah Ada Orang Dalam Kurang Lebih Logikanya Begitu Kita Teruskan Innal Ashratalladina Sammahum Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wabasharahum Biljannah Nashhadulahum Biljannah Kita Meyakini Dia Masuk Surga Alama Syahidalahum Atas Dasar Apa Yang Mereka Saksikan Yang Syahidah Failnya Rasulullah Atas Apa Yang Rasulullah Saksikan Lahum Bagi Mereka Rasulullah Wa Kauluhul Hak Dan Kata-kata Rasulullah Itu Hak Bener Siapa Mereka Sepuluh Pertama Abu Bakrin Siddiq Radiyallahu Anhu Umar Radiyallahu Anhu Usman Ali Tolhah Zubair Sa'ad Sa'id Abdurrahman Bin Auf Abu Ubaidah Bin Jarrah Wahu Amin Hadil Ummah Radiyallahu Anhum Ajma'in Itu yang Sepuluh Dijamin Masuk Surga Tapi Soal Sepuluhnya Ini Yang Saya Lihat Dari Berbagai Sumber Itu Beda-beda Ya Wallahu Alam Besal Disini Nggak ada Aisyah Padahal Di Sumber Lain Ada Aisyah Ada Fatimah Ada Hasan Hussein Ada Siapa lagi Yang lain Dan bahkan Selawatnya Sebagai Tawasul Itu Bapak Ibu Bisa Lihat Di Youtube Itu Ada Iya Nah 125 Ini Bukan Min Man Siapa Yang Yang Menyebutkan Kebaikan 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 Itu Ahsanal Kaula Terkait Dengan Sahabat Rasul Azwajihi Istri-istrinya At-Tohirat Yang Suci Bersih Min Kulli Danas Dari Kotoran Kemusrikan Wazuryatihi Dan Keturunannya Al-Muqaddasin Min Kullirij Dari Kenajisan Najis Batin Kenapa Fakat Bari Aminan Nifak Berarti Dia Lepas Diri Suci Tidak Tergolong Orang Munafik 126 Wa ulama'u salaf Minasabiqin Ulama'u salaf Yang Terdahulu Wa manba'dahum Minas tabiin Para tabiin Sesudahnya Ahlul khair Wal asar Ini Akidah Kita Yang Ke 126 Berisi Bahwa Ulama'u Ulama'u salaf Terdahulu Para tabiin Kenapa Ahlul khair Mereka Adalah Ahli Kebaikan Baik-baik Maksudnya Kita juga Kalau ada sunnahnya Kalau habis Nyolatin Jenazah Kita disunahkan Bersaksi Nashad Bi'annahu Min ahlil khair Bi'annahu Min ahlil khair Itu bagian dari Etika Wa ahlul fikhi Wa nazar Mereka ahli fikih Berilmu Maksudnya Al nazar Juga punya pandangan Luas Layus Karuna Mereka Tak disebut Illa Biljamil Kecuali Dengan Yang indah-indah Yang bagus-bagus Jasa-jasanya Dan siapa yang Menyebutkan Keburukannya Maka dia Termasuk Orang Yang Di luar Jalan Itu bukan Jalan Akidah Itu kurang lebih Ini kan Memberikan Pelajaran Buka kita Jangan Jangan Kayak Begitu Terhadap Ulama Masalah Walanufadzilu Ahadan Minal Awliya Ala Ahadin Min Minal Ambiya Alaihimussalam Wanakulu Nabiyun Wahid Afdolu Min Jami'il Awliya Nah Ini penting Lanufadzilu Kita tidak Boleh Memberikan Keutamaan Kepada Salah Seorang Wali Ketimbang Wali Yang lain Kalau di Indonesia Ada wali Songo Gak Boleh Kita lebih Mengutamakan Yang lain Ketimbang Yang lain Yang satunya Ketimbang Yang satunya Demikian Juga Terkait Dengan Para wali Allah Secara Umum Para sahabat Para wali Allah Tidak Luar biasa Perjuangannya Itu Mereka Mereka Yang membuat Islam Sampai ke Indonesia Ada pun Dagang Itu Mewasilah Sasaran Utamanya Adalah Da'bah Berdagang Para wali Di Jawa Kan Itu Seni Sasara Itu Sarana Sasarannya Adalah Da'wah Oke Kita Ini Belum Berusaha Ala'ahadim Minal Ambiya Alaihimussalam Kita Tidak Boleh Saya Ulangi Lebih Mengutamakan Seorang Wali Ketimbang Yang lain Minal Ambiya Alaihimussalam Bila Bila Dibanding Dengan Nabi Paham Maksudnya Ada Wali Tertentu Wah Lebih tinggi Dari Nabi Tidak Boleh Boleh Karena Itu Terkait Ini Di kalangan Masyarakat Banyak Khidir Dikategorikan Nabi Padahal Dia Bukan Bukan Nabi Tidak Ada Dia Orang Soleh Saja Orang Soleh Sama Luqmanul Hakim Maka Tidak Boleh Dianggap Lebih Dari Nabi Terkait Dengan Dialog Nabi Khidir Katakan Khidir Dalam Tanda Petik Dengan Nabi Seolah Tinggian Dia Itu Tidak Boleh Itu Adalah Kerjaan Allah Maksud Kita Tidak Bisa Menangkap Kerjaan Wala Nufaddilu Ahadan Minal Awliya Ala Ahadin Minal Ambiya Alayhissalam Tidak Ada Wali Allah Yang Lebih Tinggi Dari Nabi Itu Maksud Wanakulu Kemudian Kita Berkata Nabi Wahid Afdolu Min Jami'il Awliya Nabi Satu Itu Jauh Lebih Tinggi Bila Dibanding Dengan Dikumpulin Semua Wali Itu Juga Nggak Boleh Sebab Bukan Wilayah Kita Wilayah Kita Saya Coba Berilustrasi Yang Membuat Seseorang Masuk Surga Bukan Amal Dalam Surat Yasin Ada Tokoh Namanya Habib An Najjar Dia Belum Beramal Bahkan Dalam Tanda Petik Belum Beriman Baru Menyesali Wa Maliyala A'budul Lazi Fatarani Wa Ilayhi Turja'un Nyesal A'ad Takidu Mindunihi Dan Seterusnya Baru Nyesal Luar Biasa Nyesal Nyesalnya Beneran Akhirnya Apa Masuk Surga Langsung Dan Ketika Digambarkan Surga Buat Dia Saat Sakartul Maut Dia Masih Berangan Angan Ya Laita Qaum Ya Lamun Seandainya Kaum Aku Tahu Aku Diampuni Aku Dimasukkan Kedalam Surga Itu Berandai Andai Belum Belum Beramal Kayak Modal Kita Yang Zoom Ini Ya Laita Qaum Ya Lamun Bima Ghafar Li Rabbi Wajalan Minal Mukramin Gitu Ya Demikian Juga Hubungannya Membandingkan Antara Para Wali Dan Nabi Gak Boleh Melebihi Nabi 128 Kita Iman Percaya Terhadap Karamah Yang Allah Berikan Kepada Mereka Hal Itu Dipercaya Oleh Orang Orang Bukan Dipercaya Benar Dari Orang Orang Yang Bisa Dipercaya Tentang Riwayat Mereka 29 Ini Dikit Lagi Kita Beriman Kepada Tanda Tanda Kiamat Apa Itu Min Hurujid Dajjal Ada Dajjal Nuzuli Nuzuli Ibnu Maryam Alayhissalam Minas Sama Wa Nu'minu Bitulu Isyamsi Min Maghribiha Kita Iman Kepada Terbitnya Matahari Dari Sebelah Barat Wa Khurujid Dabat Til Ardi Keluarnya Binatang Bumi Dabah Binatang Yang Banyaklah Viral Min Maudi Iha Dari Tempatnya Terus Gak Boleh Kita Membenarkan Dukun Bukan Dukun Beranak Dukun Yang Suka Bisa Nusir Hujan Ngiring Awan Gak Boleh Kita Bercaya Juga Kepada Orang Yang Mengaku Pengakuannya Itu Berbeda Dengan Kitab Dan Sunnah Ijma'ul Ummah Sementara Jama'ah Kita Lihat Adalah Benar Paham Maksudnya Ada Kelompok Mayoritas Terhadap Kebenaran Nah Itu Kita Harus Berpihak Kepada Jama'ah Sementara Mecah Belah Adalah Zairon Zairon Penyimpangan Wa Azaban Eh Masih Banyak Lagi Apa Jama'ah Oh Dah Habis Ya Terima kasih Wajah Silahkan Baik Terima kasih Ustaz Jajiannya Pada pagi hari ini Bagi Jama'ah Yang Ingin Bertanya Terkait Tema Kita Di Bersilakan Materi Selanjutnya Nanti Bisa Diulang Sedikit Dari Silahkan Bagi Bapak Dan Ibu Yang Ingin Bertanya Tanya 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 Akidahnya Kuat-kuat Iya Tapi Saya Silahkan Mas Kocok Kenapa Kok Gata Yang Tanya Heran Atau Mau Mengomentari Pak Ustaz Takut Kalian Ini Ustaz Nomor 132 Yang Barusan Wanur Jama'ah Hakon Wasowaban Walfir Kotu Zairon Wangadaban Penjelasannya Ada Dijelaskan Di Hadis Lain Kali Wanurun Wajama'an Wajama'atan Hakon Sudah Iya Ini Penjelasannya Lebih Gamblang Seperti Apa Wanurun Wajama'atan Hakon Wasowaban Walfir Kotu Zairon Wa Azaban Iya Sudah Besok Indul Fitri Umpamanya Baik Hisab Maupun Ru'yah Itu Jama'ah Semua Itu Soh Ikutin Eh Ada Kelompok Tertentu Apalagi Sering Sering itu Di Apa Namanya Diberitakan Pada Setiap Momen Indul Fitri Dulu-duluan Di Sulawesi Ada Kelompok Dia Enggak Pakai Aturan Sunnah Ngelihat Tapi Punya Perhitungan Sendiri Nah Itu Jangan Ikutin Gitu Itu Bukan Nur Gitu Nur Jama'ah Paham Maksudnya Ada Kan Kelompok Apalagi Kalau Secara Fisik Kita Lihat Mereka Nyat Radisi Yang Rambutnya Dimera-merah Dipanjang Panjang Ya Atau Tidak Bu Musina Insyaallah Ingat Pak Sukojo Ingat Sulawesi Kelompok Apalah Itu Namanya Nah Itu Jangan Dalam Kontek Ini Imam Tohawi Memberikan Doktrin Dalam Tanda Petik Juga Doktrin Nah Jama'ah Itu Pasti Benarnya Sebab Ada Hadis Nabi Enggak Mungkin Para Ulama Berkumpul Untuk Menyesatkan Enggak Kemarin Ya Masih ada Bau-bau Politik Ada Profesor Doktor Kiai Haji Menebar Yang Kurang Laku Apa Itu Bahwa Ketika Nabi Masih Ada Dia Masuk Kedalam Ka'bah Itu Ada Lukisan Nabi Isa Nabi 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 Tidak Apa Maknanya Toleransi Gitu Lah Kita dalam Buku sejarah Gak pernah Ketemu Bahwa Di dalam Ada Lukisan Nabi 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 Dan poin Berapa Tadi Yang Ibu Sebutkan Kurang Lebih Memahaminya Kayak Begitu Iya Allah Ada Lagi Yang Lain Ya Makasih Kalau Nggak Ada Lagi Yang Lain Ntar Yang Poin 118 Tadi Kembali Ke sana Aku lagi Zoom deh Tarzak 118 Ya Itu Kan dibilang Tadi Allah Pasti Mengicaba Doa-doa Oh Iya Yang itu Tadi Jadi Saya Saya Ingat Gusbaha Bagi Yang Kenal Gusbaha Itu Menjelaskan Ya Apa Maksudnya Supaya Kita Meniru Juga Jadi Kalau Kita Berdoa Dan Tidak Atau Belum Di Ijaba Justru Kita Harus Bergembira Jadi Tidak Ijaba Karena Itu Pilihan Jelek Berarti Bagi Kita Nah Itu Itu Yang Yang Juga Saya pegang Jadi Kita Perlu Bersikap Seperti Itu Barangkali Ya Bagus Tapi Yang Perlu Dipahami Mensikapi Penjelasan Dari Gusbaha Sebenarnya Bersedih Terus Dan Analisa Dia Adalah Analisa Manusia Benar Tapi Benarnya Relatif Boleh Saya beri Contoh Kayak Tadi Kita Doa Ya Allah Aku Pengen Bisa Baca Kitab Gundul Paham Nahu Sorok Terus Nggak Diterima Belum Di Ijaba Apa Kita Berkesimpulan Belum Bagus Itu Buat Kita Susah Juga Bagusnya Buat siapa Masa Buat Pak Jamal Doang Nggak Mungkin Buat Pak Sukoco Bagus Buat Pak Tajardi Bagus Nah Demikian Oleh Karena Itu Intinya Adalah Kebenaran Itu Baga Baga Macam Ada Kebenaran Relatif Itu Kebenaran Relatif Termasuk Kebenaran Ilmiah Saya Relatif Benaran Dokter Itu Ilmiah Tapi Relatif Kata Dokter Merokok Bahaya Banyak Dokter Yang Merokok Karena Relatif Kata Dokter Ngopi Itu Bikin Nggak Ngantuk Banyak Yang Ngopi Ngantuk Juga Ada Kebenaran Namanya Universal Manjada Wajada Siapa Sungguh Sungguh Dapet Itu Lintas Agama Lintas Suku Pokoknya Siapa yang Sungguh Sungguh Dapet Dia Mau Sipit Mau Belok Sungguh Sungguh Dapet Itu Benar Itu Ada Dari sekian Kebenaran Namanya Kebenaran Mutlak Itu Kebenaran Agama Nanti Ada Surga Benar Mutlak Jadi Kategori Tadi Benar Nah Itu Kan Mendorong Orang Nanti Ada Sisi Negatif Bagaimana Mencari Apa Namanya Permintaan Yang Yang Bisa Dianggap Benar Buat Kita Oleh Allah Kan Susah Ya Tidak Jadi Tadi Al-Igrot Maksudnya Tujuan Jadi Balik Lagi Al-Igrot Tujuannya Emang Itu Enggak Lupa Luar Biasa Membantu Memahami Silahkan Silahkan Bu Mariati Ada Ini Poin 130 Wala Nusadiq Kahinan Wala Arrofan Kita Tidak Boleh Dukun Itu Kalau Yang Lagi Viral Ada Pesulap Merah Ada Apa Itu Kalau Kita Buka Youtube Hanya Segedar Ingin Tahu Tapi Tidak Membenarkan Tidak Apa Namanya Tidak Percaya Itu Boleh Ibu Mempelajarinya Juga Boleh Mempelajari Mempelajari Ilmu Sihir Boleh 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 Ntar Saya Ajarin Tuh Ada Gurunya Ini Masih Itu Pernah Hidup Di Zaman Viral Ya Jadi Jangan Dalam Faham Tolabun Ilmi Itu Umum Apa Haja Kalau Yang Dilarang Jangan Diamalkan Sekedar Tahu Sama Ilmu Cerai 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 Pakai Ilmu Tapi Jangan Diamalkan Ilmu Talak Bukan Talak Angin Kalau Talak Angin Boleh Ibu Sudah Sampai Pesulap Merah Saya Belum Tahu 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 Ilmu Bila Amalin Kasajarin Bila Samarin Bagus Ilmu Yang Mana Kalau Ilmu Nyolong Maksudnya Dia Amal Nyolong Ilmu Boleh Dengan Ilmu Nyolong Nyolong Ilmu Iya Bagaikan Mohon Tak Berbuah Iya Silahkan Ada Ini Ustaz Yang Poin 120 Jangan Sampai Kita Merasa Tidak Membutuhkan Allah Walau Sekejap Mata Itu Ya Tadi Iya Saya Jadi Ingat Doa Pagi Petang Ada Pada Penutupan Doanya Itu Doa Ya Hayu Ya Kayum Bi Rahmatika Astagisu Aslihli Sanikulahu Walau Takilni Ilan Afin Torfatain Jadi Di situ Mungkin Kalau kita Rajin Untuk Dikir pagi petang Mengamalkan Itu Kita Insyaallah Akan Apa Jadi semua Perbuatan kita Itu Kita yakini Itu semua Adara dari Allah Jadi Lalu Kalau Sudah Begitu Kalau Kita Menjurus Ke Arah Yang Kurang Baik Misalnya Itu Apa Doanya Tadi Tidak Dikabulkan Ya Justru Pada Saat Kita Berniat Maka Allah Menjadi Penegur Membelokan Kepada Yang Baik Itu Manfaat Isi Doa Tadi Dan Bahkan Bukan Cuma Udah Niat Terus Dibelokan Muncul Niat Saja Enggak Ya Jadi Ingat Yang Pelajarannya Kemarin Itu Ada Niat Dalam Pikiran Kemudian Ada Kehendak Kemudian Ada Fiil Iya Itu Nggak Sampai Kefiil Insyaallah Nggak Sampai Kefiil Insyaallah Dan Bahkan Bisa Jadi Nggak Sampai Kehendak Nggak Sampai Udah Bersih Banget Itu Wali Wali Sukocok Yang Ke Sepuluh Ini Kan Baru Sembilan Iya Saya Senang Bikin Video Itu Jadi Sebenarnya Nggak Ada Hambatan Dari Allah Untuk Membikin Jadi Momen Saya Ingin Membikin Dokumentasi Jadi Sampai Nanti Insyaallah Ditekur Allah Untuk Tidak Bikin Nanti Baru Saya Hentikan Saya Senang Nggak Apa-apa Saya Jangan Pengen Kawin Lagi 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 Juga Angkatan Boleh Baru Satu Pak Jamal Itu Yang Potensi Saya Udah Kuil Nah Jangan Kan Fiil Masih Jangan Tidak Kata Masuk Kocok Maksud Silahkan Baik Terima kasih Kocok Muka Wila Kan Lagi Bicara Masih Baik Kepada Nibu Jamal Kajian Tafir Yang Dirahmat Allah Sebahan Karena Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 9 Lewat 7 Menit Kita Kajian Ini Kita Cukupkan Sampai Disini Dan Mudah Mudahan Pelajaran Pada Pagi Hari Ini Menambah Ilmu Dan Keimanan Kita Kepada Allah Subhanallah Mari Kita Akhiri Kajian Ini Dengan Baca Terima Sampai 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 Terima Sampai 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 Sampai